Red KB-nya... ...untuk-untuk aja, ngeliat aja. Kenapa gitu? Tuk. Masuk tuk. Ngapainya? Ketika RIGHT! Diylam, diylam, dyanlam! Beón dana, dyanlam! Hah?! Kamu dana! Ini dana. Tidak, sirap, sirap Tidak, sirap Tidak, sirap Sabu sabuang mas sabuang 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 Uji motor uji motor uji motor Halo Bransis salam damai semuanya ketemu kembali sahabat gua Jake Lee Chopper dalam program paling cadas Jatan Masih di Jatan Sat Rescrim dari Pores Indramayu Jawa Barat berhasil meringkus seorang pelaku pembunuhan sadis bro Yang tega membunuh seorang supir teksi online yang jasadnya dibuang ke tengah hutan Gila banget nih Zaman sekarang dunia udah parah banget Banyak banget kejadian kejahatan yang tragis Ingat bro Ingat karma Lo gak dapet karmanya di dunia Udah pasti lo bakal dapet karmanya di akhirat Ini dia riputan Berawal dari geger temuan jasad pria di tengah hutan kawasan Bantarwaru, Indramayu Jawa Barat Tim Jatan Ras Polres Indramayu lakukan penyelidikan Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pembunuhan adalah Cuplis dan Andri Kanit Jatan Ras Polres Indramayu Ibdayo Gananda Pratama Mimpin operasi penangkapan kedua pelaku Baik selamat malam rekan-rekan Jatan Ras Pada malam hari ini kita akan menindaklanjuti Hasil penyelidikan kita terkait adanya jugaan pembunuhan dan juga pencurian dengan kekerasan Yang terjadi di PKP penemuan mayat yaitu di Kecamatan Gantar, Polres Indramayu Setelah ini kita sudah berhasil mengantungi identitas pelaku Di prediksi pelaku ada dua orang Setelah ini kita berangkat yaitu ke rumah yang berhasil kita profiling sebagai rumah pelaku Kita berangkat ke Kabupaten Ciamis Untuk melakukan pengejaran Saya mohon rekan-rekan jaga keselamatan masing-masing Karena setelah ini tim akan saya pecah dua Tim pertama akan saya pimpin langsung dan tim kedua dipimpin oleh Pak Teguh Sebelum melaksanakan pengejaran Kita lakukan doa agar diberikan kelancaran dan keselamatan dalam bertugas Mengawali pengejaran Berbekal hasil penyelidikan dan petunjuk serta barang bukti Keberadaan para pelaku terlacak Tim memburunya hingga ke Ciamis Jawa Barat Jadi kita dari Ngramai berangkat ke Ciamis Harapannya nanti tersangka ini ada di rumah Karena sudah kita profiling semuanya Kita sudah yakin nih di rumah itulah tersangka nanti akan kita dapatkan Strategi awalnya nanti tim satu yang saya pimpin Kita nanti langsung lihat dulu kondisi di sekitar rumah Seandainya memang kita siap untuk melakukan pengejaran Kita langsung lakukan pengejaran Kita masuk ke rumah Semoga nanti kita berhasil untuk dapat pelaku di situ Pelaku terdeteksi sembunyi di kota tersebut Untuk tim dua Lokasi di mana sekarang? Sudah sampai mana? Oh, sudah di sekitar lokasi Yaudah, ini saya sama tim satu masih dalam perjalanan Saya minta tolong untuk tim dua Buat tim dua Jangan menimbulkan gerakan yang harus dibiarkan ya Pak Nanti kalau sudah siap menggerbekan Kabarin ke saya Nanti dari perintah saya atau di sekitar saya Baru kita masuk ke rumah saya Tim intai yang telah lebih dulu bergerak Sampai di lokasi lalu berkoordinasi Juga beri petunjuk ciri-ciri persembunyian para pelaku Juga beri petunjuk ciri-ciri persembunyian para pelaku Yang ada pos-posan itu bangun belakangnya Yang ada pos-posan itu bangun belakangnya bangun Kenan-kenan bangun belakangnya Kenan-kenan bangun belakangnya Tadi ini arumanya ya Tadi ini arumanya ya Tadi ini arumanya ya Tim mengepung lokasi agar sang buruan tak terlepas. So, silingas mobil yang diambil, ya kan? Sorry, bro. Gue minta maaf nih, videonya kepotong dulu nih. Karena bakalan ada jedah yang mau lewat nih, eh? Banyak banget iklan yang mau lewat. Tapi gue janji, nggak bakalan lama-lama. Pasti gue tayangin kelanjutannya setelah iklan yang satu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kedekannya, bukan untuk peruntukannya. Keliatannya ada. Kenapa di lu? Tau, langsung tau, kan? Tau, langsung tau. Tau, langsung tau. JAREP! 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 Terima kasih nih yang masih nungguin. Sesuai dengan janji gue, nggak pakai lama-lama. Nggak pakai tele-telean. Pokoknya langsung aja kita tonton video selanjutnya. Ini dia Liputan. Intro JAREP! 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 Sudah dah! Sudah! Ini kayak stiker mobil banget, saya. Wah, ini ini. Tunggu, ini. Tunggu, ini. Tunggu, ini. Ini salah satu sirih-hati mobil yang diambil, ya. Polisi menyisir TKP Keberadaan pelaku nihil Namun di rumah pelaku ini Tim mendapati potongan stiker Yang terpasang di mobil korban Dengan temuan barang bukti ini pun Tim yakin tak salah memburu sasaran Ini dan informasi tadi yang pengintayan Menurut tangganya Ada dua orang naik mobil putih Di rumah itu keluar Kemungkinan gak jauh dari sini dan Oh berarti kemungkinan Kemungkinan lagi keluar bawa mobil yang kita cari itu juga ya Iya kita cari ke arah Jamis Oh masih di arah Jamis Yolah tim intai duluan Cari informasi Kita juga ngikut di belakang Jam 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 Meski gagal di lokasi ini Tim kembali gerak cepat Melacak keberadaan dua target operasi Keberadaan pelaku diketahui Tim melesat ke lokasi selanjutnya Informasi dari tim mintai Pelaku tengah membawa mobil korban dan bergerak terus Diam, diam, diam Buka, buka, buka Cuma Lenggian Cuma, cuplish ya Tenggung selama Cuplish, cuplish ini temennya nih Temennya cuplish nih Iya, iya Terpengar cuplish Oke, oke Barok, barok Barok, barok Barok, barok Terima kasih. Terima kasih. Terus korban itu berdarah? Korban gak berdarah. Habis itu kamu bawa kemana korban? Korban dibawa ke Indramayu, Pak. Bawa ke Indramayu? Dibawa ke Indramayu? Kepada polisi, para pelaku mengaku spontan membunuh korban yang berprofesi sebagai pengembui taksi online. Bak kesempatan dalam kesempitan. Usai memesan via aplikasi, para pelaku sengaja memilih lokasi tujuan yang sepi lalu lalang warga. Kala itulah keduanya nekat sadis membunuh korban. Korban dihabisi menggunakan tali kopling motor, hingga akhirnya korban tak bernafas lagi. Yasadnya lalu dibuang ke Indramayu sekitar hutan bantar waru dan pelaku kabur ke kota asalnya. Barang bukti yang berhasil disita polisi yaitu satu unit mobil milik korban, STNK, dan stiker pada mobil korban. Jadi awal-mulanya kita berawal dari adanya EMA. Kita menerima informasi dari masyarakat bahwa ditemukannya mayat. Itu adalah TKP-nya di salah satu kecamatan di Indramayu yaitu di kecamatan Gantar, tepatnya di hutan bantar waru. Setelah kita menerima informasi itu, tim lapangan kita dari Resmob dan Jatan Res langsung berangkat ke TKP, melakukan pengecekan ataupun olah TKP, dan didapati bahwa korban ini dengan inisial BS, itu adalah warga Bekasi berkolaborasi dengan Pores Metro Bekasi. Kita langsung berangkat ke Ciamis untuk melakukan penggerbekan di mana rumah salah satu pelaku ini berada di Ciamis. Dan hasilnya kita dapat amankan dua pelaku pencurian dan juga pembunuhan ini di jalan yang tidak jauh dari rumah pelaku ini. Untuk melakukan pembunuhan ini sendiri, mereka awalnya memiliki motif sebagai konsumen ataupun memesan taksi online tersebut dengan tujuan SMK 10 November Cibitung. Sesampainya di tempat titik antar, mereka berpura-pura menanyakan tarif, dan setelah itu mereka membunuh dengan menggunakan kabel kopling Vespa dan disangkutkan ke leher lalu ditarik ke belakang. Sehingga korban lemas dan akhirnya meninggal di tempat dan dipindahkan ke kursi supir sebelah kiri. Untuk acamannya sendiri, kita persangkakan pasal 338 dan atau 365 terkait pembunuhan dan juga pencurian dengan ancaman maksimal 20 tahun. Lo jangan kemane-mane dulu bro, karena abis ini bakalan kita lihat nih aksi seru dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang Sumatera Barat. Pokoknya lo stand by terus di Jatan. Jatuh! 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 Jatuh!